Agar pelaksanaan Pilkada Blitung Timur berjalan dengan baik dan lancar, segala mekanisme dan ketentuan kampanye diatur sesuai dengan PKPU No. 13 Tahun 2020. Khusus pada pelaksanaan kampanye masing-masing paslon, KPU Blitung Timur sudah menetapkan dan mensosialisasikan teknis pelaksanaan kampanye. Sejak tanggal 26 September lalu, jadwal pelaksanaan kampanye Pilkada Blitung Timur sudah dilaksanakan. Terkait teknis dan pelaksanaan mekanisme dalam pelaksanaan kampanye, KPU Blitung Timur berhak mengatur dan mensosialisasikan kepada LO dan tim sukses dari masing-masing paslon bupati dan wakil bupati Blitung Timur. Komisioner KPU Blitung Timur Nur Asrikah mengungkapkan, sebelum dimulainya tahapan kampanye, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada LO dan tim sukses masing-masing paslon, terkait apa saja yang boleh dan dilarang dalam pelaksanaan kampanye. Sampaikan di awal untuk dasarnya, kampanye itu apa dulu, kampanye itu seperti apa sih, kampanye itu untuk apa. Jadi kampanye itu untuk menyampaikan visi-misi, terutama visi-misi pasangan calon yang akan berkompetisi di pembelian bupati dan wakil bupati. Selain itu, kita juga menyampaikan larangan apa saja, kemudian tim relawan yang mungkin akan menjadi petugas kampanye itu kita sampaikan juga, kemudian APK dan bahan kampanye yang dikasilitasi oleh KPU. Selain itu, kita juga menyampaikan terkait titik zona, zona yang untuk pemasangan APK itu sendiri, kemudian untuk lokasi terapet umum. Selain itu, kepada masing-masing tim kampanye paslon, KPU juga mewajibkan kepada mereka untuk menyampaikan desain materi kampanye, yang nantinya akan menjadi dasar KPU dalam memfasilitasi APK dari masing-masing paslon. Dari Kepupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Devi Sulistia, Ainews, melaporkan.